Selanjutnya dalam pelatihan Samisanoff, yaitu mengupload aplikasi yang telah kita bikin menggunakan app Geyser ke Google Drive. Nah, bagaimana caranya? Jadi tadi kita sudah bikin yang namanya aplikasi ya, ini ya, acak kata proklamasi ini. Nah, aplikasi ini silakan selanjutnya itu di-upload ke Google Drive. Jadi silakan kita akan mengirimnya. Ya, kita buka terlebih dahulu yang namanya Google Drive. Ini ya, Google Drive, silakan dibuka. Ini adalah Google Drive tampilan dari HP saya. Kemudian selanjutnya adalah klik upload plus upload. Kemudian kita pilih acak kata aplikasinya sambil menyiapkan untuk di-upload. Ya, sedang memproses. Ya, ini ya, masih mengupload 14 MB. Nah, kenapa kok tidak langsung kita upload ke formulir? Nah, nanti kalau file-nya besar, kan formulir-nya jadi banyak nanti dong file-nya. Jadi lebih baik link-nya saja yang akan saya nilai nanti. Setelah di-upload ke Google Drive masing-masing, maka akan muncul, nah, ini sudah. Nah, ini dia, ya. File yang sudah kita upload tadi, bisa kita, nah, kita langsung, oh, sorry. Kita langsung, ini ya, berbagi link. Ya, sudah. Berbagi link. Terus, link yang sudah ada, kita perpendek. Ya, menggunakan apa? Menggunakan namanya, ya, goo.gl atau shorturner, url. Ya, di sini kita paste, nah, terus kemudian kita kecilkan, kok kecilkan. Kita ringkas yang namanya link-nya tadi. Nah, ini dia aplikasi, ah, sorry, hasilnya, ya. Jadi nanti ini yang akan dikumpulkan, ya. Jadi link inilah, link yang kecil inilah yang akan dikumpulkan melalui apa? Melalui for formulir. Jika sudah, down, itu adalah cara cepat atau cara untuk mengumpulkan link hasil aplikasi yang telah dibikin menggunakan app Geyser dalam pelatihan online. Saya Misanoff. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.